selamat menikmati dan tidak selalu berhasil jadi video kali ini bukan mengajari dalam tanda kutip ya ke teman-teman tapi hanya sharing pengalaman saya saja nanti kita bisa berdiskusi di kolom komentar ya kalau ada teman-teman punya pengalaman yang berguna untuk teman-teman yang lain oke ikuti terus videonya nah teman-teman enaknya punya tanaman cabai sendiri di rumah itu kalau kita butuh untuk masak kita tinggal petik-petik secukupnya terus kita juga tidak khawatir kalau harga cabai di pasaran lagi mahal kalau panennya banyak bisa untuk kita bagikan kepada orang lain juga untuk stock di freezer keuntungan lainnya cabai itu umurnya panjang teman-teman bisa setahun lebih lah jadi bisa dipanen berulang hingga belasan kali seru kan? tapi walaupun begitu teman-teman menanam cabai itu memang gampang-gampang susah ya banyak sekali hama dan penyakit yang menyerang tanaman cabai ada cabai yang dirawat dengan sungguh-sungguh tapi malah mati ada juga cabai yang tumbuh sendiri gak sengaja tapi malah subur dan berbuah sangat lebat pernah mengalami kan pasti? ini nih contohnya teman-teman cabai yang tumbuh sendiri bergerombol gak sengaja tumbuh dengan sehat nih dengan bagus dan ini cabai yang ditanam dan dirawat dengan sungguh-sungguh tapi malah hanya tumbuh satu atau mati kena penyakit ini juga cabai yang dirawat dengan sungguh-sungguh justru malah layu kena jamur asian sekali ya jadi gimana sih caranya biar kita bisa nanam cabai tapi berhasil dan tumbuh dengan subur ada beberapa langkah yang harus kita lakukan yang pertama yang perlu diperhatikan adalah pemilihan benihnya teman-teman jadi benih cabai itu ada benih yang memang khusus untuk dataran tinggi ada juga benih yang untuk dataran rendah kita harus perhatikan itu terus yang kedua kita perhatikan juga ketahanan terhadap penyakit di bungkus benihnya itu pasti ada keterangannya apakah tahan terhadap virus apakah tahan terhadap penyakit tertentu nah itu selanjutnya tentang media tanamnya teman-teman media tanamnya saya pakai tanah subur yang dicampur dengan kompos dicampur dengan pupuk kandang dan juga sekam bisa juga ditambahkan kapur dolomit agar pH-nya tidak terlalu asam kemudian setelah dicampur kita fermentasikan dulu kira-kira seminggu atau dua minggu baru bisa digunakan untuk penyiraman juga harus diperhatikan teman-teman karena kalau sampai kelebihan air tanaman rentan untuk busuk dan juga rentan penyakit jamur ya teman-teman juga daunnya dan bunganya itu rontok tapi kalau kekurangan air sel-sel tanamannya itu menjadi rusak menyebabkan daun rontok bunga pun juga bisa rontok jadi memang harus pas banget jangan terlalu kering juga jangan terlalu basah nah kalau di kebun saya itu penyiramannya sehari dua kali pagi dan juga sore karena sekarang kan lagi jarang banget hujan ya untuk pemumpukan bisa dilakukan seminggu sekali atau 10 hari sekali bisa menggunakan pupuk organik cair pupuk NPK atau menggunakan keduanya tergantung kebutuhan ya teman-teman apalagi kalau tanam di pot biasanya kebutuhan pupuknya lebih besar daripada tanam di tanah karena akarnya itu kan hanya terbatas di dalam pot ini aja ya teman-teman nah untuk lokasi tanamnya cabai itu harus 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 banget kena cukup sinar mataharinya kalau cabainya kurang sinar matahari nggak bisa berbuah biasanya daunnya akan lebat bunganya jarang-jarang ataupun kalau berbunga bunganya rompok nggak jadi nah di kebun saya ini kan ada di lantai dua jadi sirkulasi udaranya disini bagus teman-teman karena tidak ada tembok cuman saya pasang insect net aja lalu di atas saya pasang paranet biar tidak terlalu panas karena disini panasnya sangat-sangat terik teman-teman nah sekarang kita akan membahas tentang kendala-kendala yang sering kita jumpai saat menanam cabai ya yang pertama itu adalah keriting daun keriting daun itu ada beberapa penyebabnya yang pertama kita lihat dulu apakah di balik daunnya ada hewan-hewan seperti itu biasanya yang membuat daun cabai itu keriting adalah hamatripe penanganannya semprot dengan pesticida yang bisa membasmi hamatripe kemudian yang kedua bisa juga keriting daun itu disebabkan karena kurang unsur hara kalsium jadi daunnya itu menebal warnanya lebih hijau dan juga ketika kita remes itu dia seperti kerupuk teman-teman yang selanjutnya adalah kerontokan bunga jadi kerontokan bunga itu ada beberapa penyebab tadi sudah sedikit saya singgung salah satunya kelebihan atau kekurangan air karena kalau kelebihan atau kekurangan air itu berhubungan dengan kerusakan jaringan yang ada di dalam tanaman cabai itu sehingga respon dari tanaman adalah mengugurkan daunnya termasuk mengugurkan bunganya terus yang kedua bisa jadi kurang unsur hara kalsium terus juga bisa kurang unsur hara fosfor kelebihan unsur nitrogen dan juga hama teman-teman jadi kita lihat apakah ada hama di tanaman kita mungkin kutu daun atau mungkin ulat atau lalat buah atau yang lain yang ketiga adalah kuning daun nah daun menguning itu ada beberapa alasannya tapi yang paling umum biasanya itu penyakit gemini virus atau CMV ini penyakit yang sangat umum menyerang tanaman cabai ya teman-teman untuk menghindari penyakit gemini virus pertama kita harus menjaga kebersihan kebun karena pembawa gemini virus itu biasanya kutu kebul yang seperti ini ada gulma-gulma yang di sekitar tanaman cabai itu tuh harus dibersihkan jangan terlalu rimbun karena itu bisa menarik serangga-serangga termasuk kutu kebul gitu terus juga menggunakan benih yang tahan terhadap gemini virus selain terkena gemini virus daun cabai itu juga bisa menguning karena kekurangan beberapa unsur haram diantaranya nitrogen, magnesium, dan juga zat besi yang selanjutnya adalah busuk buah yang paling sering dijumpai itu adalah penyakit antraknosa atau patek yang disebabkan oleh cendawan atau jamur ya dan cara untuk mengatasinya adalah disemprotkan fungisida dan juga tanaman yang terkena yang terinfeksi itu harus segera dimusnahkan kemudian juga bisa disebabkan oleh lalat buah cirinya buah cabai yang terkena lalat buah itu ada titik kecil di buahnya kemudian buahnya berubah menjadi lembek kalau kita buka biasanya muncul belatung kecil yaitu larva dari lalat buah nah solusinya untuk menjaga lalat buah itu dengan yellow trap atau perangkap kuning bisa juga menggunakan perangkap petrogeno kalau buah cabainya besar seperti buah saya kebetulan saya menanam cabai raksasa ini bisa kita bungkus tapi kalau cabai rawit kecil-kecil nggak mungkin dibungkuskan selanjutnya seringkali juga pohon cabainya dikerubuti semut nah biasanya kalau dikerubutin semut ini teman-teman ada kutu daun atau avits nah avits itu mengeluarkan embun madu embun madu itu rasanya manis yang itu bisa mengundang dari semut sebenarnya bukan buat makan cabainya tapi buat mencari embun madu dari avits avits atau kutu daun bisa dihilangkan dengan cara menyemprotkan pesticida tapi kalau saya karena tanaman cabainya itu nggak banyak teman-teman dan saya tidak menggunakan pesticida kimia itu saya biasanya hanya menyemprotkan air dengan kencang berkali-kali mungkin seminggu bisa sampai 10 kali atau lebih sampai benar-benar hilang biasanya akan datang predator avits yaitu kepik larva kepik ini memakan avits nah kepik itu adalah salah satu serangga predator hama nah ini saya nanam bunga-bunga di sekitar tanaman cabai sebagai tempat atau shelter dari serangga predator juga sebagai penarik serangga polinator yang bisa menyerbuki bunga-bunga bunga cabai perlu penyerbukan agar bisa menghasilkan buah cabai oh iya teman-teman yang penasaran pohon cabai saya ini ini saya tanam di planter bag kapasitas 50 liter perlu disiram secara teratur pagi dan sore kalau sampai kekeringan daunnya akan kuning seperti ini udah lupa ini berapa kali panen ya karena ini udah umurnya lebih dari 24 bulan kayaknya ya terus sempet waktu itu libur lebaran saya tinggal dan tidak disirami cabainya menjadi rontok parah yang saya kira akan mati tapi alhamdulillah gak mati setelah saya siram teratur cabainya malah tumbuh dengan sangat subur nah setelah itu cabai ini kena hama avits atau kutu daun juga kena trips yang pada akhirnya bikin kurang sehat karena tidak saya treatment pakai pesticida kimia ya teman-teman jadi cuma saya siram-siram aja nah ini dalam fase penyembuhan ini baru mulai mengeluarkan bunga-bunga lagi teman-teman it's okay gak apa-apa teman-teman yang namanya nanem itu kadang up kadang down ya yang penting kita selalu mengusahakan untuk merawat tanaman kita dengan sebaik-baiknya nah itu dia teman-teman cerita saya tentang bagaimana merawat tanaman cabai yang ada di kebun semoga bermanfaat untuk teman-teman semua nah gimana teman-teman makin semangat gak tanam cabainya di rumah jangan lupa tanam cabai ya dan sharing pengalaman kalian di kolom komentar kita bahas bersama semoga bisa membantu tanaman cabai teman-teman di rumah selamat berkebun dan sampai jumpa di video-video MGB selanjutnya tadaaah